Bagaimana kondisi Musola As-Solihin yang terletak di jalan selilih Gang 24 Samarinda Ilir, Kalimantan Timur? Longsor yang terjadi Rabu-Subuh itu menyebabkan rumah ibadah mengalami kerusakan cukup berat. Di antara kerusakan tersebut yakni jebolnya dinding Musola hingga menyebabkan kegiatan ibadah di rumah Musola ini dihentikan untuk sementara waktu. Pengelola Musola mengakui sebelum longsor beberapa tanda sudah dirasakan. Bahkan jamaah dan warga sempat beberapa kali bergotong royong untuk membersihkan material longsor. Akan tetapi pengelola Musola ini tidak menduga jika material longsor demikian banyak hingga membuat dinding rumah ibadah tersebut jebol. Jadi memang aktif pelanggaran yang digunakan Pak? Aktif? Aktif. Ada pengajian, ada juga anu kita ini apa namanya? Pengajian tiap malam Jumat ada. Jadi kalau kondisi seperti ini artinya? Ya kita libur dulu lah, mungkin kemana-mana lah kita, ke atas kah, kita nanti anunya. Pak ini kan subuh Pak, berarti abis sholat subuh sempat ini digunakan? Tidak, sudah dua hari tidak ada sholat subuh sini, soalnya kan air masuk. Oh sudah? Iya sudah air masuk, iya. Sementara itu Sabri ketua RT 16 berharap pemerintah cepat turun tangan untuk membenahi tempat ibadah yang selama ini selalu digunakan warga untuk beribadah. Terhentinya kegiatan peribadatan di rumah ibadah, akibat musibah ini membuat warga mulai diliputi keresahan. Warga menghendaki pemerintah ikut membantu agar kegiatan ibadah di musola ini kembali berjalan. Dari Samarinda, Mas Karadiansyah, AINews, Melaporkan.